Intro Pelaku penipuan terhadap ratusan mahasiswa IPB Siti Anissa Nasution atau SAN akhirnya ditetapkan sebagai tersangka Tampang Siti Anissa Nasution itu pun akhirnya ditampilkan oleh Polres Bogor kehadapan publik Siti Anissa Nasution ditampilkan ke publik dalam konferensi pers di Mako Polres Bogor Jumat 18 November 2022 Wanita berusia 29 tahun itu ditampilkan ke publik dengan mengenakan baju tahanan Polres Bogor berwarna biru Ia terlihat mengenakan baju lengan panjang biru donker di dalam baju tahanannya dan celana panjang dengan warna yang sama hijab berwarna abu-abu dan masker putih SAN tampak dituntun oleh dua orang poluan saat dihadirkan di lokasi konferensi pers tersebut Sambil berjalan menuju ke hadapan para wartawan SAN tampak terus menunduk dan menampilkan raut muka muram Pantawan Tribun News Bogor.com tersangka SAN ini tampak menangis terisak di ruangan tempat jumpa pers digelar Tersangka juga tampak terus ditenangkan oleh anggota poluan yang mendampinginya. Dari hasil pemeriksaan kepada tersangka SAN jumlah catatan korban dan kerugian tercatat di Polres Bogor kini telah bertambah Jumlah korban kata Kapolres sementara ini telah tercatat di Polres Bogor mencapai 317 orang yang mana 116 diantaranya mahasiswa IPB Imam Imanuddin mengaku bahwa sementara ini pihaknya masih akan terus mengembangkan kasus ini seperti apakah ada dugaan keterlibatan pelaku lainnya atau tidak Ia juga mengatakan berdasarkan penyelidikan rupanya toko online yang diakui SAN ternyata bukan miliknya Dalam menjalankan aksinya, SAN mengiming-iming korban untuk menjanjikan 10-15% dari setiap transaksi Ia juga menegaskan aplikasi pinjaman online yang digunakan para korban yang disudah memiliki legalitas Imam Imanuddin juga mengatakan uang hasil kejahatannya itu dipakai korban untuk berbagai keperluan pribadinya Ia juga menegaskan kalau pelaku bukan merupakan kakak tingkat atau lulusan IPB Universiti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!